Hai, minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, konnichiwa, oke, ogenki desu ka, semoga kalian tetap sehat selalu ya selama PJJ ini, sehat-sehat di rumah, jaga jarak kalau kemana-mana dan jangan lupa pakai masker, oke? Hai, minasang, kita lanjutkan materi PJJ pada hari ini, yaitu kita masuk ke bab tiga, judulnya adalah Watashi no Yume wa Kasyu desu, oke? Bab tiga, Watashi no Yume wa Kasyu desu, oke? Sebelum saya masuk materi, saya akan membacakannya ataupun menjelaskan beberapa topik-topik yang ada pada bab tiga ini, oke? Oke, yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang bulan dalam bahasa Jepang, yang kedua tanggal dalam bahasa Jepang, dan yang ketiga nantinya akan ada materi tentang Yume ataupun mimpi, dan dalam hal itu adalah nanti ada beberapa profesi-profesi yang berkaitan dengan Yume ataupun mimpi. Oke, namun pada materi hari ini, pada video kali ini, saya hanya membahas dua saja, yaitu yang pertama bulan dalam bahasa Jepang, dan yang kedua tanggal dalam bahasa Jepang. Oke? Minasang, sudah siap? Sudah ya? Hai! Minasang, hajimemashou! Yang pertama adalah bulan dalam bahasa Jepang. Oke, bulan dalam bahasa Jepang, itu sebenarnya sederhana, ya, simple, tidak ribet ya. Yang pertama itu kata kuncinya adalah belakangnya pasti gatsu. Oke? Belakangnya pasti ini nih, gatsu. Nah, sebelum gatsu, itu tinggal kalian tambahkan saja angka 1 sampai 12 dalam bahasa Jepang. Tentunya kalian harus sudah hafal ya, angka-angka dalam bahasa Jepang cukup untuk materi hari ini itu tentang angka 1 sampai 12 berkaitan dengan bulan ya. Oke? Jadi, rumusnya adalah yang pertama, angka 1 sampai 12 tergantung dengan bulannya ya. Lalu selanjutnya di belakangnya, pasti, belakangnya gatsu. Oke? Tidak berubah-ubah. Gatsu. Misalkan, kalau bulan Januari, Januari itu bulan keberapa? Oke, bulan pertama, angka 1 ataupun nomor 1 bahasa Jepangnya adalah? Ichi. Oke, angka 1 ichi. Berarti, ichi ditambah gatsu. Berarti, Januari adalah ichi gatsu. Oke, seperti itu contohnya ya. Januari, ichi gatsu. Februari, mi gatsu. Maret, san gatsu. April. Nah, April ini ada pengecualian. Bukan yong gatsu. Bukan, tapi, shi gatsu. Oke? Mei, go gatsu. Juni, roku gatsu. Enam. Oke, julie. Bukan nanagatsu. Tetapi, shi chi gatsu. Juli. Oke? Agustus, hachi gatsu. September, ku gatsu. Oktober, ju gatsu. November, ju ichi gatsu. Dan Desember, juni gatsu. Oke? Angka ditambah dengan gatsu, sama dengan bulan dalam bahasa Jepang. Hai, minasan wakarimasu ka? Hai, kalau sudah mengerti, kita lanjut ke materi tanggal dalam bahasa Jepang. Yang kedua, yaitu materi tentang tanggalan dalam bahasa Jepang. Oke, untuk tanggalan, 1 sampai 31 ya. Dan untuk rumusnya, kalau tadi kan yang pertama bulan itu, belakangnya pasti gatsu. Namun, untuk tanggalan, belakangnya itu, ni chi. Oke? Belakangnya ini nih. Ni chi. Tapi tidak semua, tanggal 1 sampai 31, belakangnya ni chi, ada beberapa tanggal-tanggal pengecualian, dan nanti akan saya coba jelaskan. Minasan hajimemashou. Sekarang kita tanggal 1 sampai 10 dulu ya. Nah, untuk tanggal 1 sampai 10, yang tadi saya sebutkan, ini tidak ada ni chi di belakangnya ya. Oke? Tidak ada ni chi di belakangnya, 1 sampai 10. Tanggal 1, Tidak ada ni chi di belakangnya. Toka. Tanggal 11 sampai tanggal 20. 11 sampai 20. Untuk 11 sampai 20, ada beberapa tanggal yang menjadi pengecualian ya. Namun, selebihnya, menggunakan ni chi di belakangnya. Yang pertama, tanggal 11. 11 dalam bahasa Jepang adalah ju i chi, berarti tambahkan ni chi di belakangnya. berarti, tanggal 11. Ju ichi nichi Ju ni nichi Ju sang nichi Ju yokka Ju yokka Ju go nichi Ju roku nichi Ju shichi nichi Ju hachi nichi Ju kun nichi Hatsuka Oke, untuk 11 sampai 20 Ada 2 tanggal yang pengecualian ya Yaitu 14 Ju yokka 20 Hatsuka Oke, jangan sampai keliru Ju yokka 14 Hatsuka 20 Hai Wokka rimasuka Soreja Suzuki Masho Terakhir Yaitu Tanggal 21 Sampai dengan Tanggal 31 Oke Sama seperti tadi 11 sampai 20 Untuk 21 Sampai dengan 31 Dominan belakangnya Yaitu ditambahkan Nichi Namun tetap ada beberapa Pengecualian tanggal Yang tidak menggunakan Nichi 21 Niju ichi nichi Niju ni nichi Niju sang nichi Niju yokka Niju go nichi Niju roku nichi Niju shichi nichi Niju hachi nichi Niju kun nichi Sanju nichi Sanju ichi nichi Hai Minasan Do desu ka Wokka rimasuka Shitsumonga Arimasu ka Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di komen Di bawah Atau boleh menghubungi Sensei melalui Japri Hai Cukup sekian materi hari ini Pada video kali ini Kita mempelajari Tentang Bulan Dan juga Tanggal Dalam bahasa Jepang Bulan Belakangnya pasti Gatsu Tanggal Belakangnya Nichi Namun ada beberapa Pengecualian tanggal Yang tidak menggunakan Nichi Dan itu sudah Saya buatkan videonya Bisa kalian cek Di link deskripsi Di bawah Tentang tanggal-tanggal Yang tidak menggunakan Nichi Saya buat berupa Lagu Agar kalian Bisa menghafalnya Dengan baik Hai Minasan Kiowa Arigatou gozaimasu Kore kara Gambarimashou Tentang tanggal-tanggal